Halo guys, balik lagi dengan gue Anugra Satria kali ini gue bakal bermain game Rise of Kingdom lagi ya guys ya dan disini di game kali ini kita bakalan perang ini guys ya perang besar-besaran untuk memperebutkan reruntuhan kuno yang dimana kita disini KD3003 bakalan perang melawan KD2900 1995 guys tentunya dan disini tuh bakalan menjadi pertempuran yang sengit kenapa sengit mengingat untuk kekuatan KD2002 1995 itu banyak sekali komender-komender AOE ya guys ya atau komender-komender area yang sangat-sangat bagus seperti Zugi Liang kemudian Bodhika guys jadi kita nanti tuh bakalan men-target hero-hero seperti Zugi Liang maupun Bodhika itu wajib kita bunuh terlebih dahulu guys ya supaya tidak melukai kita tuh secara terus-menerus guys tentunya oke disini kita tuh bakalan all-in tentunya gue ya intinya gue disini tuh bakalan all-in meskipun power gue disini tuh mengingat masih terlalu rendah untuk mengikuti sekelas KVK3 tetapi tidak masalah guys yang penting gue itu intinya pengen berkontribusi besar untuk di KD3003 jadi intinya gue bakalan terus menghajar menghajar KD2995 untuk kali ini guys ya supaya kita tuh bisa memperebutkan reruntuhan kuno-nya ini guys yang dimana untuk reruntuhan kuno-nya ini tuh bakal terbuka terhitung satu jam mulai dari sekarang guys ya jadi ini tinggal satu jam lagi kita bakalan memperebutkan reruntuhan kuno kita yang pertama guys dari KD2995 oke dan disini gue sangat-sangat-sangat antusias sekali untuk mengikuti KVK3 ini dimana karena di KVK2 kemarin sih gue itu ya sangat-sangat masih polos banget guys ya yang dimana gue kan juga barusan nih baru saja bermain game ini ya jadi masih masih-masih belum tahu ditulis ya rule cara bermain di KVK itu seperti apa dan sekarang ini ya sedikit demi sedikit gue tahu lah ya cara bermain KVK ini kemudian cara-caranya kita itu memperoleh kill point itu juga seperti apa dan kenapa seperti itu ya dikarenakan kill point itu sangatlah mempengaruhi akun kalian guys ya supaya akun kalian itu dapat diperhitungkan di KD-KD manapun guys jadi yang diperhitungkan itu selain power yang terpenting itu kill point kalian itu juga harus tinggi dan juga equipment dari komender kalian itu juga harus bagus-bagus guys yang dimana kalau an untuk equipment gue sekarang ini sih juga masih sangat-sangat masih sangat-sangat rendah banget guys ya ya dikarenakan juga masih barusan bermain juga dan mengingat gue ini itu juga user F2B guys ya beda dengan yang lainnya kalau an mungkin seperti king kita ini dari king 3003 ini CRT Hisoka itu kan juga bisa disebut akun-akun Sultan guys ya yang dimana dianya itu memiliki lebih dari satu akun dan semua akunnya semua akunnya itu juga sudah memiliki tier 5 guys ya dan juga full cash semua guys lah itu bisa sangat-sangat hebat sih bisa sangat-sangat hebat gitu dan si RT Hisoka ini tuh juga sangat-sangat terkenal guys ya juga sangat-sangat terkenal yang dimana dianya itu juga memiliki kill point yang sangat-sangat tinggi guys ya oke sekarang kita ini posisi sudah berada di depan dari reruntuhan kununya tinggal kita menunggu nih ya hitungan mundur 1 jam dari sekarang apa ini nanti bakalan kita itu bakalan perang terlebih dahulu jadi ini bakalan kita ikutin saja guys ya ini enak ini bakalan seperti apanya ini yang intinya disini gue itu bakalan ngejar dari ini guys disini gue bakalan sebisa mungkin bakalan berkontribusi untuk melukai yang pertama itu 1.500.000 unit dulu dari kerajaan lain ya yang dimana sekarang gue barusan 2.200.000 nah ini bakalan seru sih ini oke ini yang sekarang kita kumpul disini guys ya untuk menghalau dari pasukan 2.995 ini guys ya supaya kita itu bisa mendapatkan reruntuhan kuno kali ini dikarenakan kita itu memiliki satu kesempatan untuk memperhubutkan reruntuhan kuno yang kedua itu nantinya itu bakalan menjadi miliknya AKX ya guys ya lah ini dia jadi ini nanti itu bakal direbutkan sama si AKX guys tentunya oke kita harus fokusin ya fokus di RTX terlebih dahulu ini takutnya ini nanti ini bakalan langsung perang tuh kan ya yang mengingat ini dimana ini pasukan dari kita semua ini sedikit demi sedikit ini maju guys nah ini dia langsung dipimpin sama si RT Hisoka nya ini jadi ini sangat-sangat seru gitu kan disini untuk akun utamanya dari si Hisoka itu menggunakan sekipio yang prem ini guys oke pasukannya dia udah mulai maju nih jadi ini kita ini harus terus mengikuti tier 5 kita guys ya atau mengikuti pimpinan-pimpinan kita jangan sampai ini ya kita itu berpencar dikarenakan kalau berpencar itu mungkin bahkan lebih berbahaya oke perang bakalan kita mulai ini mungkin bakalan seru nih guys bukan ya kita sudah disini sudah head to head ini untuk melawan 2995 ini oke mantap ini bakalan menjadi pertempuran yang sangat-sangat senjid ini guys disini mungkin gue bakalan coba untuk kita untuk kita intai satu persatu pasukan dari mereka waduh keren nih guys ya apakah tidak pernah oh ternyata tidak pernah dong guys ntar-ntar disini kita coba kita kecilkan untuk revism ini kita bakalan melingkar pasukannya dia yang mungkin sekaratus ya ya keren nih iya 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 Hai rindu-rindu kita setiap bentuk lebih dahulu ini untuk profisnya supaya kita bisa melihat pasukannya dia yang mungkin start is ya Hai rindu-rindu Hai rindu-rindu Hai kalau kita berhenti terhadap pokoknya jumpa barusan kali ini gue ya ikut KPK dan kita disini tuh perang kebegitian itu barusan kali ini gue disini tuh sangat kuat banget ini anjir kurang ajalah mundur dulu mundur banyak banget ya beliau pasukannya hanya bisa kalian lihat penutup banyak banget pasukannya hai 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 hasil-hasil anggar di uterang Hai yang selain kita sembuhkan langsung jauh-jauh untuk pasukan kita yang terbuka ya ini mungkin untuk pertempuran yang pertama kita disini kalau setelah ini untuk pertempuran yang pertama ini kita lihat hasil laporannya Tuhan bisa kalian lihat di sini meskipun gue kalah pasukan salah komentar tapi disini tuh gue tuh sebetul-sebetul itu mendapatkan skill point yang sama saya bisa dibilang secara kontinu disini gue dapetnya secara kontinu atau terus-menerus nah kan disini tuh mendapatkan Rp8.000 kita menggunakan komentar pelajius sama sunturis yang gimana lawan-lawannya itu menggunakan komentar legend semua ya jadi disini gue bakalan menggunakan komentar legend satu sama si pelajius kenapa gua pakai pelajius yang dikarenakan untuk equipmentnya tuh untuk komentar juga itu yang paling tinggi masih si pelajius guys jadi disini untuk pelajiusnya tuh bakalan gue jadi inteng guys ya untuk ngetengin si itu oke apakah disini kita bisa memukul mundur dari aliansi si KPK kill squad kita lihat yang kita lihat mana tadi ya si King kita atau si Hisoka kayaknya kalau sekarang ini kita ini baru bisa memukul mundur oke ini sudah gelombang keduanya dari KD95 ini bisa kalian lihat itu senyumit banget ini pertarungannya oke disini saatnya dua bakalan dicoba ikutan nimbrum ya untuk untuk keran kali ini aja hajar saja lah pokoknya kita hajar kan ya bisa kalian lihat tadi sini bisa ini guys nah ini nih coba ini saja ini kita serang ya kita serang si sumzunya guys waduh langsung mati dan dia oke kali ini kita unggul banget kita lihat apakah Oh ternyata gue masih belum sempet untuk untuk nyerang nih guys tetapi tidak tapi tidak masalah kita harus tetap bersatu harus tetap mumpul ini untuk mendapatkan kemenangan nah ini kita harus masuk ke dalam lingkarannya ini supaya kita itu kuat guys ya untuk menghadapi KD95 ini guys jadi intinya guys ya KVK ini tuh mungkin kuat-kuatan sumber daya alam ya dimana semakin banyak sumber daya alam kalian bahwa itu bisa menjadi sekuatan ini terlalu banyak ini gimana ini gimana ini dihajar terus kita kumpul sekarang di Balai sampai dulu ini sangat-sangat singit banget kita ajar anjir disini tuh sampai-sampai-sampai dinimu nah ini dia oke kita ajar ingat kita ajar muda pasukannya dia memang bukan bisa kalian lihat ya sampai layar HP gue itu penuh guys untuk untuk peperangan kali ini itu penuh banget oke untuk dulu mundur kita tarik yang itu baru kita ajar deh ya sampai dulu mundur dulu ini ajar-ajar ini gue itu aslinya itu memiliki commander next case karena kemarin itu gue itu barusan mendapatkannya jadi disini tuh gue itu masih menunggu untuk nanti mungkin gue habis nge-up ice ini sampai-sampai bintang lima setelah itu gue bakalan nge-up alexandra kembali setelah itu barusan sinepsi aja oke disini kita lanjutkan lagi pertempuran kita karena pasukan gue ini juga sudah memasuki pas level 5 ya oke pas level 5 mana mana tadi pasukan gue ternyata mau masuk ya Oke kita hajar kita pukul mundur lagi nih si kd95 ini supaya dia itu mundur jadi disini gue itu juga harus pinter-pinter untuk mencari celah supaya gue itu bisa mendapatkan kill point guys jadi supaya masuk supaya maju itu juga supaya tidak sia-sia ya tidak mati sia-sia oke kita hajar lagi meskipun commander epic tetapi tidak bakalan mundur guys kita bakalan maju terus gue itu tidak takut guys ya dengan commander legend meskipun sampai sumber daya gue habis pun gue itu bakalan tetap maju ya sampai sumber daya gue habis tentunya oke balnya sudah semakin maju kita ikutin saja ini yang aran dari r4 dari kd33 ini atau dari aliansi rtx ini oke maju semua pasukan gue juga bakalan gue maju kita taruh di dalam area balnya ya kita maju di sini kenapa kok kita itu kalah unit dan karena kan disini ini tuh untuk anggota dari RT itu cuman 128 guys yang tentunya ini tuh mungkin tidak semuanya itu online guys ya Nah jadi disini tuh kita tuh sangat kekurangan unit sekali yang dimana sekarang itu total kapasitas aliansinya itu 154 dan sekarang itu yang join tuh masih 129 gas ini ini mungkin kaluan 154 nya itu bisa gabung semua atau terisi semua mungkin kita tuh bisa lah ya bisa menang untuk melawan kd95 ini guys jadi seperti itu makanya gue tadi kan bilang kita itu disini disini tuh kekalahan unit kekurangan unit tuh kan ya bisa kalian lihat anggota dari kill squad dari kd95 itu 150 anggota guys ya dari 156 kuota jadi disini tuh kita tuh kalah unit tetapi meskipun kita kalah unit yang gue bikin bangga itu dari aliansi gue itu juga tidak pantang menyerah guys tetap terus kita harus maju ya meskipun kalah-kalah jumlah unit sekalipun oke tadi sini perang lagi nih kan perang gede-gedean ini pokoknya sampai simber daya habis pun kita harus tetap perang ya sini kita harus maju ini perlahan-lahan dan mau mencari ke lain oke gue bakalan serang ini saja ya apakah bisa kita serang oke bisa guys ini gue mendapatkan momen oke berhasil gue pukul mundur ya nah ini dia pasukan yang gue sekarang ini bakalan kita serang jadi disini mungkin yang nyawanya tinggal sedikit sedikit itu yang bakalan gue serang guys oke mantap kita bisa memukul mundur ini sekarang gantian kita serang guys kita ini jangan sampai kalah kita ya oke ini awas awas mundur dulu mundur dulu karena kan gunung kita ini lagi terluka parmi oke nah iniSTid ini di pertarungan yang ketiga ini bisa kita lihat kekuatan dari aliansi kita itu juga sangat sangat kuat guys ya ternyata bisa kalian lihat disini kita tuh bisa guys ya bisa memenangkannya ini meskipun kita kalah bunyi tetapi kita tuh bisa menang oke mati dia sekarang ini kita serang juga tuh kita hajar mantap guys disini gue panen ini panen kill point ini buat banget guys hasilkan kita oke mati dia habis ini mati bakalan mundur dulu mundur 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 dulu kita mencari celah lagi ini ya aku mencari 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 menang terus maju pokoknya kita hajar bisa saja kita hajar guys hajar-hajar nunggir langsung mati dong ternyata masih belum kita hajar kita masuk awas-awas mundur dulu santai-santai dikarenakan gue terlalu masuk ke dalam bentar-bentar kita cari kelah oke maju-maju maju lagi ternyata disini KD KD2 itu kuat banget ya ini kita mau varis selagi untuk untuk disamu ini kan kita disini menang tentu kita coba lewat dari sini ayo ini hajar-hajar oke pukul mundur guys pukul mundur hajar oke habis ini mati pasukan gue oke mati lagi pasukan kita tidak masalah maju aja pokoknya oke mati pasukan kita langsung kita heal kita pakai sumber daya kita bukan ya sangat sangat seru bukan ya oke mungkin cukup sampai segini saja terlebih dahulu dikarenakan ini sudah memakan durasi sangat panjang banget ya oke mungkin seperti biasa bagi kalian yang belum like komen share dan subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya dan ikutin terus perkembangan KBK3 dari KD3003 ini di KBK3 dikarenakan gue bakalan mengupdate terus ya kira-kira gimana keseruan kita di KBK3 bila mana kalian pengen tahu kondisi KBK3 di KBK3 oke terima kasih